Sejumlah pemain timnas U22 Indonesia mendapatkan sanksi berat dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Hal ini karena tindakan yang dilakukan oleh para pemain timnas U22 Indonesia pada final SEA Games 2023 di Kamboja. Pada laga tersebut, timnas U22 Indonesia sukses meraih medali emas usai menang atas Thailand dengan skor 5-2. Laga tersebut diwarnai perkelahian hebat di antara pemain dan staff kedua tim. Momen pertama terjadi usai timnas U22 Thailand mencetak gol penyeimbang melalui tembakan Yotsakon Burapa pada menit-menit akhir. Pada momen tersebut, terlihat Titan Agung langsung menyerang ofisial Thailand yang selebrasi ke bench timnas U22 Indonesia dan terjadilah baku-pukul yang pertama. Momen kedua terjadi saat Irfan Jauhari mencetak gol ketiga timnas U22 Indonesia pada menit pertama perpanjangan waktu. Kini, giliran ofisial dan pemain kedua tim yang baku-pukul ke bench pemain Thailand. Akibatnya, Komang Teguh Trisnanda mendapatkan kartu merah dari Wasit. Medali emas tersebut dibayar dengan harga mahal untuk timnas U22 Indonesia. Pasalnya, AFC telah memutuskan sanksi berat untuk para pemain timnas U22 Indonesia. Berdasarkan sidang disiplin pada tanggal 11 Juli tahun 2023, AFC memberi sanksi berat untuk tiga pemain timnas U22 Indonesia. Ketiga nama tersebut adalah Titan Agung Bagus Fauzi, Komang Teguh Trisnanda, dan Taufani Muslihuddin. Ketiganya mendapatkan sanksi larangan tampil pada enam pertandingan pada laga-laga resmi yang diakui oleh AFC. Fusus untuk nama Komang Teguh Trisnanda, sanksi dari AFC lebih berat lagi karena hukuman kartu merah. Hal itu membuat Komang Teguh menerima sanksi tambahan larangan tampil sebanyak satu pertandingan. Selain itu, nama Titan Agung dan Komang Teguh Trisnanda mendapatkan denda tambahan dari aksi brutalnya. AFC mendakwa keduanya terbukti melakukan kekerasan. AFC mengganjar kedua pemain timnas U22 Indonesia dengan sanksi denda seribu dolar. Kedua pemain tersebut juga menerima ancaman sanksi yang lebih berat lagi dari AFC. Catatan tersebut terjadi jika kedua pemain tersebut melakukan aksi brutal lagi pada masa depan. Hasil sidang disiplin AFC pada tanggal 11 Juli tahun 2023. Daftar sanksi yang diterima pemain timnas U22 Indonesia. 1. Titan Agung Bagus Fauzi, nomor 18, pelanggaran pasal 47 kode disiplin dan etik AFC. Sangsi larangan tampil 6 pertandingan yang diakui secara resmi oleh AFC. Denda seribu dolar Amerika Serikat. 2. Komang Teguh Trisnanda, nomor 4, pelanggaran pasal 47 kode disiplin dan etik AFC. Sangsi larangan tampil 6 pertandingan yang diakui secara resmi oleh AFC. Sangsi tambahan berupa larangan tampil 1 pertandingan karena sangsi kartu merah pada laga final SEA Games 2023. Denda seribu dolar Amerika Serikat. 3. Muhammad Taufani Muslihuddin, nomor 15, pelanggaran pasal 51 kode disiplin dan etik AFC. Sangsi larangan tampil 6 pertandingan yang diakui secara resmi oleh AFC. Sampai jumpa di video selanjutnya.